tradisi surau inilah tradisi dari Nenek moyang pada bulan surau yang tak pernah hilang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa kabar dengan channel Bumi Ma'ur ya saya coba saya sedang berada di rumah Hai sedang mempersiapkan acara wotonan tradisi surau ya jadi kalau tiap eh bulan surau atau muharam itu kalau orang Jawa kuno mengadakan acara wotonan ini merupakan tradisi surau ya bagi orang-orang Jawa kuno ini sedang di baca-bacakan doa-doa dalam bahasa Jawa Nah sudah selesai dan siap-siap Hai untuk dibagikan makanannya Hai untuk yang hadir di acara tradisi ini Hai ya ini kan tradisi kuno yang tidak pernah hilang walaupun mungkin zamannya sudah maju seperti ini ya mereka masih Hai memelestarikan Hai tinggal peninggalan-peninggalan daripada Nenek moyang walaupun mungkin bagi sebagian orang yang memang tidak mau ya itu itu masing-masing ya masing-masing punya pemahaman ya pemahaman karena jadi yang mengadakan tradisi Monggo yang enggak ya Monggo yang penting jangan ada istilahnya saling menjelekan saling merasa benar dan semuanya adalah dasar pada pemahamannya ini ya ini sudah ada pembagian ya karena seti sudah dibacakan doa dan masing-masing sudah eh mempersiapkan jatahnya untuk dibawa ke keluarga masing-masing ya Hai ini dari sini tadi si Sulaw ini kebanyakan di daerah desa-desa yang cukup dalam atau lebih sering itu daerah yang Hai pesisir utara Hai penyedih masih banyak hutannya ya ya ini ya tradisi ini biasanya banyakan badi daerah ngawi kemudian belura Hai mudian purudati itu masih ada dan serakin sebanyak mungkin kalau sebagai dari itu masih banyak ya ya masih mengadakan acara tradisi suruan dan Hai itu Hai di bulan suruh ini hampir tiap hari itu ada ya di disesuaikan dengan hari kelahirannya wotan itu kan kelahiran ya ya dan untuk wotan itu sendiri itu kok biasanya menunya dikasih dikasih pasti ada namanya ayamnya ayam ingkung oleh setelah bahasa jawabannya itu pasti ada di bulan suruh tapi kalau Hai nas atau hari-hari enggak hari-hari sial ada hari-hari naas agar yang Hai kesialan atau kematian itu biasanya diselamati pada bulan ruah yang penting untuk suruh itu untuk wotanya ya jadi ini beda-beda ya antara hari wotan dan nas ya ini adalah tradisi tradisi pada bulan suruh Hai mungkin kalau di dalam tempat mungkin ada ada jamas kerbusaka atau mencuci pusaka atau bersih desa disini kebanyakan ya desa ini itu lebih ini wotan ya wotan sudah pasti ada karena disini enggak enggak pernah hilang ya enggak truk tetap sudah setarikan oleh cucu-cucu mereka ya sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati